Saya kesini untuk menanyakan kasus, perkembangan kasus ketika saya pernah dilaporkan oleh seseorang yang menuduhkan saya bahwa saya melakukan pencemaran nama baik. Orang itu adalah namanya Dini. Dini itu saya, waktu itu saya umumkan bahwa dia itu menipu saya. Ada foto-fotonya, maaf. Jadi saya datang ke sini untuk menanyakan kasus ketika saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh orang yang namanya Dini. Nah orang ini, orang ini Dini ini, waktu itu saya katakan bahwa dia ini menipu saya dan menghilang. Saya lakukan sayembara. Ketika sayembara banyak yang melaporkan ada di sini, ada di situ. Sampai akhirnya orang ini saya laporkan ke Polda. Saya laporkan sebagai kasus penipuan. Tapi dia laporkan saya seolah-olah saya mencemarkan nama baik. Ya sudah, jadi kita tunggu sampai akhirnya manusia yang bernama Dini ini menjadi tersangka dan sekarang sudah menjadi terdakwa. Sudah ditahan di Polda Metro Jaya ya. Ya sudah ditahan, lalu itu berarti membuktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik kan tidak mungkin dia tersangka dan menjadi terdakwa. Nah inilah dia dalang utamanya manusia yang seperti ini, bisa dilihat penampakannya. Ini adalah oknum, oknum dari PNS, bagaimana Negeri Sipil, di Kementerian Perdagangan. Yang lalu masih Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan, tapi sekarang sudah menjadi Kementerian Perdagangan. Orang ini nih, yang melakukan modus operandinya, salah satunya di gedung kementerian, di ruangan. Nah ini kan dahsyat nih. Nah dengan saya mengundang rekan-rekan media yang tercinta ini, supaya bisa tahu orang di luar sana yang selama ini tertipu atau merasa dizolimi oleh manusia dua ini, khususnya orang ini nih. Karena dia menggunakan gedung kementerian yang dibiaya oleh uang rakyat, dipakai untuk modus operandi. Sehingga banyak yang percaya. Dan dia ini melakukan penipuannya, korbannya banyak. Jadi setelah saya publis, ternyata banyak yang muncul. Dan bukan cuma satu dua, ada lebih dari sepuluh orang yang sudah melaporkan, sudah ada beberapa orang yang melaporkan. Dan nilainya fantastis, saya aja kena delapan miliar. Ada pacaranya, Pak Juan, Pak Juan, sampai berapa? Enam miliar. Ada lagi yang tiga miliar. Dan kemarin menghubungi saya by phone, ada kena dua belas miliar. Artinya ini kan uang besar sekali, sampai hampir kalau yang sudah terlaporkan saja, dari data yang saya punya, itu sudah dua puluh lima miliar lebih. Apalagi yang belum tahu. Dan selama ini, ternyata orang ini hanya berpangkat rendah, tapi mengaku-ngaku sebagai pangkatnya besar, tinggi. Nah, ini kan perlu kita cross-check terus. Nah, datangnya saya ke Polres ini untuk meminta bahwa saya jadi pencemaran baik atau tidak. Karena saya tidak pencemarkan. Buktinya ini dua malingnya sudah ketangkapkan. Jadi, kira-kira seperti itu. Minta kepastian hukum. Bahwa, minta mungkin nanti sama Pak Kapolres, asal terakhir. Gimana ini, Pak? Saya kan tidak pencemaran apa baik. Saya minta kepastian hukum. Status saya seperti apa. Dan saya melakukan, saya juga berterima kasih kepada kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Yang sudah sigap, gitu. Menangkap, meringkus dua orang ini. Dan besok, besok betul ya, Pak? Besok ada persidangannya. Jadi, insya Allah mungkin saya akan hadir. Saya ingin mengawal. Karena ini kan besar ini. Jadi, melibatkan oknum-oknum. Oknum-oknum. Nah, kita nanti juga akan silaturahim juga. Alhamdulillah kepada Muhammad Syarifudin. Ya, sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri lah. Hakim Agung. Jadi, biar tegak lurus. Tidak ada aneh-aneh, gitu. Dan betul juga, dari kejaksaan juga saya peristiasi luar biasa. Karena bisa langsung melakukan tindakan yang cepat, gitu. Jadi, saya press conference ini mengundang teman-teman supaya siapa tahu di luar sana ada ibu-ibu, bapak-bapak yang juga senasib, sepenanggungan, tertipu, terzolimi oleh orang-orang ini. Karena ini saya yakin, betul. Banyak. Karena waktu ketika saya melapor, baru satu, saya aja. Terus keluar lagi orang lain, lagi, lain-lagi. Dan di perjalanannya, ternyata dikembangkan kasus itu saya rasa ini melibatkan ini nih, yang keroknya ini. Dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa bukan cuma saya saja, tapi banyak lagi orang yang tertipu. Mudah-mudahan, kita bisa menghentikan kezaliman ini. Oke. Apa boleh diangkat dikit, siang bareng? Sampai, kita ngobrol lagi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari segitanya. Selamat menikmati.